Sidoario, banjir tak surut selama sebulan di dua desa di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoario mulai ditangani. Sejumlah pihak bekerja sama agar dua desa tersebut bebas dari banjir. Pihak yang terlibat adalah Dinas Pekerjaan Umum Minamarga dan Sumber Daya Air, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Sidoario, Minarak Berantas Gas, MBG, serta warga. Upaya yang dilakukan tersebut berupa normalisasi sungai dan pembuatan kisdam. Bukan itu saja, bersih-bersih lingkungan juga dilakukan, pemberian bantuan sembako, obat-obatan, air bersih dan sirtu 40 truk untuk menimun lokasi-lokasi banjir. Normalisasi sungai di desa Kedung Banteng ini dilakukan sebagai upaya penanggulangan banjir yang berada di desa Kedung Banteng dan Banjarasri, kata Manager Public Relations MBG Arief Setia Widodo, Sabtu, 222-2020. Menurut Arief, kegiatan normalisasi sungai sudah dua kali dilakukan oleh Minarak. Pertama pada 26 Januari 2020 DTA 16 Desa Kedung Banteng dan kedua dilakukan 20 Februari 2020. Kegiatan normalisasi ini rencananya akan terus dilakukan hingga tiga minggu ke depan. Baka juga, dua desa di Sidoario sebulan terendam banjir, ratusan warga terserang penyakit Minarak juga berupaya membuat kisdam atau bendungan sementara, agar air dari desa Kedung Peluk tidak masuk ke wilayah desa Kedung Banteng. Pembuatan kisdam atau bendungan dilakukan di RT 7 Desa Kedung Banteng dan Desa Banjar Panji dekat Tambak, keputusan itu hasil koordinasi dengan Pakuabub, PLT Bupati, dan dinas-dinas terkait di Pemkap Sidoario, kata Arief. Seperti ramai diberitakan, sudah hampir dua bulan ini banjir melanda Desa Banjarasri dan Desa Kedung Banteng kecamatan Tanggulangin. Selain mengenangi rumah-rumah warga, banjir juga mengenangi dua gedung sekolah dan areal persawahan. Kepala BPB di Kabupaten Sidoario Duijo Prawito mengatakan, banjir di dua desa ini akibat curah hujan tinggi. Frekuensi hujan di wilayah tersebut juga sering terjadi, karena curah hujan di sekitar Tanggulangin tinggi, frekuensi hujan juga sering terjadi, ditambah lagi tingginya sedimentasi di afur yang ada di desa tersebut, kata Duijo. Baka juga, banjir rendam mesde di Sidoario sebulan, kaki para siswa gatal-gatal sungai di dua desa tersebut memang mengalami pendangkalan. Bahkan tumpukan sampah juga terlihat menyumbat aliran sungai. BPBD Sidoario sendiri juga sudah menurunkan mesin pompa, mesin pompa untuk menyedot genangan air dan membuangnya ke sungai. Di sisi lain PLT Bupati Sidoario Nur Ahmad Syaifuddin menjelaskan, saat ini pemekap Sidoario masih melakukan kajian mendalam terkait faktor-faktor penyebab banjir. Menurut Cak Nur, timnya saat ini sedang berkoordinasi dengan Minarak mengambil langkah strategis untuk menangani banjir tersebut, sudah kami panggil Minarak, dan sampai saat ini masih terus kita koordinasikan tentang strategi penanganannya. Pihak Minarak sudah siap membantu, Tandas Nur Ajmat, IWDIWD, banjir-banjir di Sidoario Banjir sebulan Birojatim.